Selenggarakan wisuda akbar kedua DPCI PPAQI, Kabupaten Bekasi, menumbuhkan generasi kurani yang berkarakter menuju Indonesia maju. Kabupaten Bekasi, dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan generasi yang berahlak mulia dan cerdas, Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pendidikan Paut Al-Quran Indonesia, DPCI PPAQI, Kabupaten Bekasi menyelenggarakan acara wisuda akbar kedua dengan tema menumbuhkan generasi kurani berahlak mulia menuju Indonesia maju. Rilis pada Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Acara prestisius ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Oso Sports Center yang terletak di kawasan kompleks perumahan Grand Wisata, Jalan Sunset Avenue, Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan untuk memberikan apresiasi kepada para pelajar yang telah menyelesaikan tahapan pendidikan dengan baik, acara wisuda ini juga diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan dan pengembangan karakter para generasi penerus bangsa. Dihadiri oleh para orang tua siswa, tokoh masyarakat, serta para pelajar yang akan diwisuda. Acara wisuda akbar kedua DPCIPP Akii Kabupaten Bekasi diramaikan dengan berbagai kegiatan yang bersifat mendidik dan menginspirasi. Selain penyerahan medali dan piala kepada para wisudawan, acara ini juga menampilkan sambutan dari beberapa tokoh terkemuka yang memberikan motivasi kepada para pelajar untuk terus meningkatkan kualitas diri mereka. Generasi kurani dengan ahlak mulia adalah modal utama dalam membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Melalui pendidikan yang berbasis agama dan karakter, kita dapat mencetak pemimpin masa depan yang dapat membawa negara ini menuju arah yang lebih baik, ujar salah satu perwakilan dari DPCIPP Akii Kabupaten Bekasi kepada wartawan. Menyadari pentingnya peran pendidikan dalam membentuk karakter anak-anak, DPCIPP Akii Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang dapat meningkatkan pemahaman agama dan moralitas pada generasi muda. Dengan harapan agar mereka dapat menjadi teladan yang baik dan mampu membawa perubahan positif dalam masyarakat. Acara wisuda akbar kedua DPCIPP Akii Kabupaten Bekasi juga diisi dengan penampilan seni dan budaya yang memberikan warna tersendiri dalam acara tersebut. Para pelajar menampilkan berbagai pertunjukan yang memukau, sekaligus menunjukkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki. Lebih lanjut tamu undangan yang hadir di antaranya. 1. PLT Kasubdit Pendidikan Al-Quran Kemenakri Bapak Dr. Ha'anis Masikur, M.A. 2. Bapak Hamuhammad Musri Yusron, S. MC dari Kemenakri. 3. Bapak Derk Hanurul Huda, M.A. Mantan Kasubdit Peki. 4. PLT Kasipedepontren Kemangkap Bekasi Hasan Nyoto, S.P.D.I. 5. Ketua Umum DPPIPP Akii Dr. Mujibun, M.P.D. 6. Ketua DPCIPP Akii Kap Bekasi. 7. Dewan Terpilih DPRD Kap Bekasi Bapak Hasan Basri, S.P.D.I. Ada pun jumlah lembaga sekabupaten Bekasi 228. Jumlah lembaga yang ikut wisuda 157. Jumlah santri lulus 3.576. Jumlah santri wisuda 2.469. BPCIPP Akii Kabupaten Bekasi komitmen bersama antara para wisudawan dan orang tua untuk terus mendukung proses pendidikan dan pembentukan karakter para generasi muda. Dengan dukungan dan kerjasama yang kuat antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kami berkomitmen untuk terus mendukung para pelajar dalam mengejar cita-cita anak-anak kami. Semoga acara wisuda akbar ini dapat menjadi awal yang baik bagi mereka untuk terus berjuang dan berprestasi dalam meniti karir pendidikan mereka, kata Ardiana Fitriani seorang orang tua siswa yang turut hadir dalam acara tersebut kepada wartawan. Dengan demikian semangat juang yang tinggi dan komitmen yang kuat, wisuda akbar kedua DPCIPP Akii Kabupaten Bekasi sukses digelar sebagai wujud nyata dari upaya untuk menciptakan generasi kurani yang berahlak mulia dan siap menjalani peran penting dalam memajukan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik.